Berhari keberitaan selanjutnya, Tribunas kini Raja dan Wakil Petuanan Tagalisa resmi dikuguhkan. Begini harapan masyarakat. Akhirnya Petuanan Tagalisa yang berada di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru mempunyai Raja dan Wakil Raja secara sah. Jabatan Raja Petuanan Tagalisa kini secara resmi dipimpin oleh Hekmat Warhangan, serta Faris Wai Kibo sebagai Wakil Raja Petuanan Tagalisa. Keduanya secara resmi dikuguhkan oleh Matgugul Naldesi dan Matgugul Wai Kolo di Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin. Setelah pengkuguhan, dilanjutkan dengan penyerahan tongkat oleh kedua tokoh adat itu kepada Raja dan Wakil Raja. Pengkuguhan Raja dan Wakil Raja Petuanan Tagalisa itu juga dihadiri oleh sejumlah Raja dari Petuanan Kayeli, Misrete Fena Lisela, Liliali, Fogi, Waisama, dan Ambalau. Ketua Koordinator Pengkuguhan Raja dan Wakil Raja Petuanan Tagalisa, Asis Toma mengatakan sebagai keresahan anak negeri karena selama 26 tahun tidak memiliki Raja di Petuanan Tagalisa. Olehnya itu, kesedaraan dari seluruh masyarakat, para kepala soal, toko adat, pemerintah desa, sama-sama musyawara mufakat, dan hari ini telah melahirkan Raja dan Wakil Raja di Petuanan Tagalisa. Toma berharap Raja dan Wakil Raja bisa menjaga tatanan adat, serta dapat membuat yang terbaik untuk masyarakat Petuanan Tagalisa. Kita bersama-sama dengan sebuah kesedaraan yang kolektif. Kita bermusyawara mufakat, dan Alhamdulillah puncak dari musyawara mufakat itu, hari ini kita telah melahirkan secara legitimasi formal Raja dan Wakil Raja di Petuanan Tagalisa atas nama Bapak Ipah Tuhanan dan Bapak Ipah Tuhanan. Sehingga ini sebuah kegembiraan bagi seluruh masyarakat Petuanan ini, bahwa kita punya kirim 26 tahun telah terjawab hari ini dengan melahirkan pemimpin yang ada di negeri Petuanan Tagalisa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!